Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dari Ampera Coding pada video kali ini saya mau membagikan tutorial mengenai tentang bagaimana cara mengaktifkan network monitoring ataupun pemantauan dari server yang kita punya ya di AA Panel nah saya kasihkan teman-teman sudah login ke dalam AA Panel nya sendiri, kemudian kita akan langsung saja masuk ke menu monitor ya, nah disini ada menu yang namanya monitor, nah teman-teman bisa lihat disini sudah ada grafiknya nah kenapa dia ada grafik, karena saya sudah pernah hidupkan, jadi disini ada tombol turn on monitoring silahkan teman-teman itu klik saja di icon sini, ini kan statusnya hidup nih, nah kalau saya matikan dia kan seperti ini otomatis nanti datanya itu yang gak jalan oke, nah kalau misalnya teman-teman baru pertama kali setup itu statusnya akan mati seperti ini, nah jadi nanti tinggal bisa dihidupkan, maka nanti dia akan otomatis memantau resource yang ada di dalam server teman-teman, khususnya di AA Panel ini ya nah di AA Panel sendiri kita bisa lihat nih ada load average nya, resource solusinya ada berapa persen kemenan load details nya, CPU penggunaannya bagaimana, kemudian memory ataupun RAM nya disk input output nya bagaimana network input output nya bagaimana kita juga bisa filter nih periode waktu yang akan ditampilkan mau yang kemarin, nah ini kan masih kosong nih karena saya baru mengaktifkan juga hari ini jadi data kemarin itu gak ada kalau today udah seperti ini ini last 7 day ini 7 hari ke belakang, ini untuk 30 hari ke belakang dan custom time ini dari kapan sampai kapan oke, ini untuk yang pembagian sistem monitor ataupun mengaktifkannya, jadi sistem monitor ini bisa kita manfaatkan untuk monitoring sistem server kita ya jadi kita bisa tahu nih kapan waktu-waktu yang load nya ataupun penggunaan resource nya itu yang tinggi nah selain kalau misalkan yang di home ini kita sudah bisa tahu ya cuman ini yang secara umum nih yang tuh yang istilahnya live nya terus status nya bagaimana ini bisa kita lihat semua CPU sis nya bagaimana RAM dan storage nya bagaimana oke, saya rasa ini saja ya tutorial nya semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya